Intro Polres Batubara berbagi daging kurban dengan insan pers dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Adha ke-141 Hijriah. Kapolres Batubara dan jajarannya berkurban 11 ekor sapi sekaligus berbagi sembako kepada puluhan insan pers Batubara. Secara simbolis Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis menyerahkan paket daging kurban dan sembako kepada wartawan yang tergabung di Warung Apresiasi Pers atau Wapres sebagai mitra terbaik Polres Batubara. Menurut Kapolres Batubara, berkurban adalah ibadah dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu. Idul Adha adalah saat yang paling tepat untuk berbagi dengan warga yang kurang mampu dan juga warga yang ada di sekitar Makopolres Batubara. Bahwa kami sampaikan untuk kurban tahun ini 2020 Waria Idul Adha, kami Polres Batubara dan jajaran laksanakan kurban lembu, satu sapi 11 ekor. Mudah-mudahan ini, hewan kurban ini akan dibagi kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini lapan ekor di Polres, tiga ekor di Polsek. Harapan kita dengan adanya hidup kurban ini, semoga masyarakat terutama tetangga kita di lingkungan Polres ini, semuanya pada hari ini bisa makan daging lah ya. Jadi tidak ada yang tidak merasakan keempat dari hewan kurban ini. Salah seorang wartawan luapres, Muhammad Saini Solong mengatakan sangat berterima kasih atas kepedulian Kapolres Batubara yang sering berbagi. Saya tanggapi dulu, ya kita sebagai wartawan yang ada di Batubara ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres Batubara yang pada hari ini telah melaksanakan kurbannya beserta jajarannya. Jika kita menerimanya dengan hati yang bersih, semoga hendaknya nantinya juga yang memberikan juga dengan hati yang ikhlas. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.